Intro PLT Bupati Cianjur Haji Herman Soe Herman bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah melaksanakan rapat negeri di Aula BPPD Kabupaten Cianjur Rabu 26 Desember 2018 Dalam sambutannya PLT Bupati Cianjur Haji Herman Soe Herman sebagai pembuka acara menyampaikan komitmennya untuk tetap meneruskan program-program yang telah dirancang dan direncanakannya dengan penambahan beberapa inovasi kegiatan seperti akselerasi pembangunan desa melalui CNL, gorol, pembangunan infrastruktur, penguatan program keagamaan, kesiap siagaan menghadapi bencana, peningkatan IPM, dan inovasi kegiatan sholat subuh keliling. Lebih lanjut, PLT Bupati berkeinginan supaya Cianjur tetap kondusif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018, kami, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, hadir Pak Kajari, Buka Pores, Buda Adim, Ketua Pemadilan, dan Ketua DPRD. Kita membahas rapat negeri yang dihadiri oleh Kepala OPD, Selamat, termasuk dan Ramil, Kapolsek, dan Alim Ulama, Ketua DPRD. Nah, kita berunduk bersama-sama untuk mengamankan Kabupaten Cianjur. Mudah-mudahan pada saat tahun baru dan tersesana Cianjur, kondusif, tidak ada permasalahan apapun. Kemudian juga dalam kesempatan tadi, kita sampaikan ada beberapa inovasi yang akan kita lujurkan ke depan. Salah satunya untuk keamanan, kenyamanan, tadi disampaikan Buka Pores, Buda Adim juga ya. Dan juga dari saya, khususnya terkait dengan desa. Desa itu sekarang dituntut, satu desa harus ada satu inovasi, mau kuliner, mau wisatawan, atau ada desa sama sekali tidak punya apa-apa. Itu nanti ketampulkan, dan ini akan diusulkan keubah gubernur, akan dijadikan bahan untuk wisata Jawa Barat ke depan. Mudah-mudahan dengan wisata ke depan, Cianjur akan semakin berkembang, akan melihat khususnya dalam pergi perekonomian dari para wisata. Dan juga untuk dunia pendidikan, saya tekankan, saya himbau, agar dana yang digelontorkan oleh APBD tidak boleh ada potongan apapun. Itu harus mutlak, harus masuk ke dunia pendidikan. Sehingga saya ingin ke depan, pendidikan Kabupaten Cianjur bisa melihat. Sekarang pendidikan Cianjur masih ternah di Jawa Barat. Kedepan dengan tidak ada potongan sebesar apapun, mudah-mudahan pendidikan akan semakin berkembang di Kabupaten Cianjur. Jadi satu kata, sepakat Cianjur ke depan harus kondusif. Terima kasih. Pelaksanaan Rapat Negeri ini bertindak sebagai pembicara dan pemapar materi selain PLT Bupati Cianjur, yaitu Dan Dim 0608 Cianjur, Letkol CJI Hidayati, Kapolres Cianjur AKBP Solnya, Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Yadimuryadi, Kajari Cianjur Yudi Sufriyadi, dan perwakilan dari Pengadilan Negeri Cianjur dengan Moderator Sekda Cianjur Haji Aban Subandi. Dalam rapat negeri ini dihadiri seluruh kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Cianjur, Para Kapolsek, dan Ramil, Camat, dan Ketua MUI Kecamatan Sekabupaten Cianjur. Dalam paparannya, masing-masing komponen pimpinan daerah berkomitmen Untuk senantiasa meningkatkan silaturahmi dan koordinasi dalam upaya integrasi pembangunan menuju Cianjur lebih maju dan agamis.